Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, kami dari kelompok Melody Asal kami dari SMK Negeri 116 Perkenalkan, nama saya Meli Zatia Kuturnada Dan kedua teman saya Saya, Mildan Hidayatubwa Dan saya, Isandi Mulana Putra Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang proyek IoT yang sudah kelompok kami buat Yaitu, yang berjudul School Smart Bank Alasan kami membuat School Smart Bank ini Dikarenakan, di sekolah kami ini sering terdapat permasalahan Dan diantaranya, jumlah guru piket terbatas Jam bel tidak dibuat otomatis Dikarenakan sering terjadi perubahan jam pelajaran Misalnya, seperti jam pulang Yang biasanya terjadi karena adanya acara Atau seperti rapat, dan sebagainya Terus, piket harus ke ruang guru untuk menghidupkan bel Terkadang beberapa guru sering lupa untuk mengebel Dan sehingga guru harus berlarian untuk menuju ke ruang guru Agar bisa menghidupkan bel dengan tepat waktu Ini adalah salah satu penyelesaian yang kita buat Atau yang kita temukan, yaitu dengan cara menggunakan IoT Yang dimana bel otomatis dapat dikontrol dari jarak jauh Sehingga guru tidak perlu ke ruang guru Atau berlari-larian ke ruang guru Karena bel tersebut sudah bisa dikontrol menggunakan smartphone Atau bisa juga menggunakan laptop Rengkaian kerjanya sebagai berikut Guru bisa menggunakan HP atau laptop Masuk melalui platform IoT Dengan mengontrol SP8266 SP8266 itu akan memberi perintah kepada relay Untuk menghidupkan mixer Mixer akan menghidupkan seluruh sound Yang ada di kelas-kelas untuk membunyikan bel Nah, dan itulah rangkaian kerjanya Sedangkan untuk alat yang digunakan Kami menggunakan SP8266 FB flyer Sound atau speaker Kabel jamber Dan SP card Berikut adalah hasil prototype bel otomatis Selanjutnya kami akan memberitahukan Seperti apa hasil project IoT yang sudah kami kerjakan Ini saya sudah colokkan SP-nya dengan listrik Nah, untuk melihat Konek atau tidak koneknya Di sini sudah saya setting IP-nya bisa terhubung dengan HP Dengan Di sini menghidupkan tethering Agar SP-nya bisa mendapatkan koneksi data Setelah mendapatkan koneksi data Kita akan membuka web browser Dengan menghidupkan IP-nya Nah Kalau sudah diketik IP-nya Kampilannya akan seperti ini Setelah seperti ini Kita akan memencet tombolnya satu persatu Biasanya akan delay sedikit Kalau ini jam kedua Kalau sinyal jam ke-2 Bel masuk jam ke-3 Bel masuk jam ke-4 Bel masuk jam ke-5 Bel masuk jam ke-6 Sampai selesai Bel masuk jam ke-7 Bel masuk jam ke-8 Demikian presentasi dari kelompok kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh